Bukan Yesus-Yesus konsep teologi ini yang kita paksa dibenarkan oleh Alkitab. Itu di dalam Alkitab, Pak. Maaf, saya putus. Saya potong. Itu Yesus di dalam Alkitab dilahirkan oleh perawan Maria, loh. Tadi Pak Joshua Tebu bilang Yesus dikeluarkan dari situ, jadi... Ini ada yang bertanya di barusan ini. Coba tolong tanya Pak Joshua Tebu, apakah Bapak Joshua Tebu berdoa-doa Bapak kami? Oh iya, itu tadi. Nah... Saya mau kasih tahu rahasianya, Pak. Jujur, Pak. Pak, MYM dengan deking gadas tidak hafal doa Bapak kami. Sekarang Pastor Joshua Tebu itu dibaptis umur berapa, Pak? Saya punya baptisan lengkap, Pak. Jadi kalau sorga tanya, baptisan apa? Semua saya kasih sertifikatnya, saya kasih muncul semua, Pak. Jadi pasti saya nggak ditolak sorga itu. Terakhir dibaptis di mana? Terakhir. Nah, yang terakhir, baptisan di mana? Boleh saya tahu pertanyaan ini mengarah ke mana dan ke mana? Gini lho. Dikeluarkan dari DBI. Siapa bilang saya dikeluarkan, Pak? Jangan alternatif apakah saya mengundurkan diri tidak dikeluarkan. Kalau saya mau bertahan bisa. Kita tangkap berarti Bapak mengundurkan diri, Pak ya? Mengundurkan diri itu sudah jelas, Pak. Dokumentasi video saya jelas kok di hadapan semua pimpinan Sinode. Jadi jangan di... ini bisa jadi branding jahat lagi, Pak. Ini klarifikasi dulu yang jelas. Karena memang isunya di luaran. Pastor Joshua Tewa ini dipecat dari GBI lho, Pak. Terima kasih telah menonton! Yang sekarang kita berhadapan dengan Muslim, dengan Islam ini loh. Yang harus kita yakinkan bahwa tidak ada juru selamat di luar Yesus. Hanya Yesus Kristus Tuhan lah satu-satunya juru selamat yang dunia butuhkan. Sehingga kalau mereka buka hati bagi Yesus, mereka diselamatkan. Mereka tidak mau menerima Yesus ya, apa boleh buat? Alkitab mengatakan binasa. Oke, Pak Joshua Tewa, Yesusnya Pak Joshua Tewa itu yang melahirkan siapa, Pak? Yesusnya Pak Joshua Tewa itu yang melahirkan siapa? Atau dia ucuk-ucuk ada di Indonesia atau tiba-tiba jatuh dari langit gitu, Pak? Ya, itu pertanyaan yang kayaknya agak tidak rasionalistik, Pak. Enggak kan, kamu tanya ini. Maksudnya begini, Pak Tewa. Yesusnya Pak Joshua Tewa itu. Yang dimaksud Pak Tewa, ini kan ada Yesus yang lain. Terus kan kita tanya, Yesusnya kan sesuai yang mana? Oh, yang tadi, yang Yesus yang juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Nah, tetapi kan dibaik lagi. Yesusnya Yofa, Katolik juga sama Yesusnya kan, Yesusnya itu. Tapi tadi kan Pak Joshua Tewa bilang, oh bukan, beda. Nah, kita juga bingung, Pak. Karena menurut kita sama, Pak. Yesusnya Katolik, Yesusnya Yofa, itu Yesus yang itu yang kita maksud. Nah, Pak Joshua Tewa itu ada tambahan yang mana? Kita tidak bisa, Pak, mengangkat profil Yesus, figur Yesus Alkitab itu lalu dicocok-cocokkan dengan semua agama-agama yang ada. Bukan begitu cara pandang teologis yang benar. Jadi kita mesti bicara esegese atau eksegesis, itu aja. Kalau eksegesis, betul-betul pemahaman Alkitab ya, Yesus dari Alkitab itulah yang kita keluarkan untuk menjadi kebutuhan dunia. Bukan Yesus-Yesus konsep teologi ini yang kita paksa dibenarkan oleh Alkitab. Itu di dalam Alkitab, Pak. Maaf, saya putus. Saya potong. Itu Yesus di dalam Alkitab dilahirkan oleh perawan Maria loh, Bunda Maria. Bukan langsung ada muncul di mana. Sampai menyangkal itu, Pak Enru. Sampai menyangkal itu. Tadi Pak Joshua Tewa bilang Yesus dikeluarkan dari situ. Jadi tidak mengaku yang namanya istilahnya lahir. Yesus dikeluarkan dari Alkitab, Pak. Ini eksegesis namanya. Pemahaman. Pemahaman tentang Yesus Alkitab itu disajikan kepada dunia, Pak. Bahwa inilah Yesus inilah yang diperkenalkan oleh Alkitab. Yesus yang benar. Tapi tidak bicara tentang Yesus bukan dilahirkan dari Maria. Saya nggak pernah bicara begitu, Pak. Itu salah paham, Pak Enru. Juga kalau saya berbicara dengan Pak Tewu atau mungkin teman-teman Pak Tewu kan. Oh ya Pak Tewu anaknya ibunya X lah. Kan tentunya kan orang berbicara mungkin. Tewu siapa ya? Oh Tewu itu loh anaknya X. Berarti kalau anaknya ibu X, nggak mungkin ada Tewu yang lain kan? Ini konteksenya beda lagi, Pak Enru. Ini saya hanya sedikit berbicara ini. Oke, stop dulu. Jadi ini kan kita cuma pengen tahu perspektif aja, nggak apa-apa. Memang itu akan menimbulkan pertanyaan yang panjang sekali. Jadi Yesusnya Pak Yesus Watew ini yang seperti apa? Tetapi kalau menurut saya tetap karena Pastor Yesus Watew itu percaya kepada Yesus. Walaupun mungkin Pastor Yesus Watew berkata Yesusnya Pak Enru atau Yesusnya orang Katolik beda. Tetap buat saya sama. Tapi kan nggak bisa diperdebatkan sekarang dalam waktu 15 menit. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ini klarifikasi pertama jadi jelas ya. Tadi Pak Enru sudah clear dan teman-teman juga clear. Tetapi bukan berarti Pastor Tewu anti-katolik atau tadi sudah statement tadi ya. Kita harusnya bisa duduk bersama dan tetap itu bagus ya. Jadi saya tetap ambil yang positifnya. Walaupun saya masih juga heran. Nanti kapan-kapan kita akan khusus cerita Yesus yang mana yang Pastor Tewu ini percaya. Mengapa menganggap bahwa Yesusnya beda dengan Sasyofa dan Katolik gitu kan. Nah, tetapi itu bertanya-tanya karena ini panjang nanti. Nah, tapi sekarang kita sudah dapat itu. Dan yang kedua Pak. Nah, ini beberapa aliran pakar-pakar Trinitas. Berkata bahwa ini Pendeta Yosua Tewu ini sesat karena sudah tidak berdoa kepada sang bapak lagi. Boleh ceritakan ini. Apakah Pastor Tewu kalau di rumah berdoanya hanya kepada ibu atau kepada siapa ini Pastor Tewu? Nah, itu kan fitnah jahat Pak. Itu kan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh bajingan-bajingan. Suaranya kok hilang, gambarnya hilang Pastor Tewu ya. Bentar. Nah, memang agak kecil. Oh, suaranya agak kecil ya. Jadi saya bilang itu fitnah jahat Pak. Ya, nah ini yang harusnya. Ini lebih dekat ke Mick, Pastor Tewu. Ya, ini begini sudah bisa Pak. Ya, lebih bagus. Terima kasih. Jadi itu fitnah jahat sekali lagi, fitnah jahat yang di-branding oleh MJM, Deking Gadass, dan semua kaum Trinitarian, teolog Trinitarian. Sebenarnya kaum Trinitarian yang lain tidak bisa disalahkan karena cuma latah saja, ikut-ikutan saja. Ini branding jahat yang dibangun oleh mereka-mereka yang sakit hati atas beberapa hal yang menurut mereka saya sampaikan merupakan serangan bagi teologi mereka, termasuk reform, termasuk predestinasi teologi, dan seterusnya. Ya, tapi ini yang saya anggap tidak fair Pak Paul. Artinya gini, kalau kita mau berbicara berbeda argumentasi, tarungnya argumentasi, jangan menyerang personal. Lalu kemudian buat branding jahat kan, itu sangat tidak fair gitu loh. Makanya kenapa saya tidak mau duduk bersama dengan mereka? Karena percuma Pak. Ya kalau mereka mau undang saya pun hanya untuk membuli saya untuk apa? Kalau mereka mau belajar, video-video saya sudah cukup banyak. Mereka mau belajar tentang konsep kristologi yang Alkitabia, Yesusologi yang Alkitabia, kealahan yang Alkitabia, ketuhanan yang Alkitabia, keselamatan yang Alkitabia. Video-video saya banyak. Nah, soal Bapak itu sendiri, Bapak, anak, dan roh kudus. Siapa yang pernah bilang, apa siapa yang pernah tahu bahwa saya pernah membuat penyangkalan terhadap esensi Bapak, anak, dan roh kudus di Alkitab? Enggak ada. Di dalam acara-acara gereja saya Pak, Pak Henro atau Pak Joseph dan teman-teman, saya berdoa seperti lazimnya Kristen biasa. Bapak Surgawi yang baik, terima kasih karena anugerahmu yang besar. Biarlah kami dalam acara ini dipimpin sepenuhnya oleh rohmu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya enggak pernah ubah konsep saya. Dan saya nyanyi. Bentar. Saya punya lagu-lagu penciptaan banyak yang Bapak Surgawi. Tolong ulangi lagi, ulangi lagi yang terakhir. Supaya jelas, tolong lebih dekat ke mic. Ya, jadi itu sekali lagi Pak. Tentang Bapak, tadi Pak Tewu berdoa kepada Bapak. Oh iya dong. Ulangi di dalam nama Yesus. Tolong diulangi lagi. Berdoa. Supaya yang lain dengar yang congekan-congekan ini supaya dengar, Pak Tewu. Saya juga panas dengernya. Ya, saya berdoa kepada Bapak di sorga. Amin. Saya minta pimpinan roh kudus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, sekarang di mana salahnya? Walaupun saya kadangkala bergantian, bervariasi. Saya punya cara berdoa, bervariasi Pak. Kadangkala saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Kadangkala saya berdoa, Bapak terima kasih. Kadangkala Bapak di sorga saya panggil. Papi yang baik di sorga, terima kasih. Ini konteks budaya menadu. Karena bicara papi, papi yang di sorga sama dengan orang Batak bilang. Amanami di Banuagijang. Our father in heaven. Gitu loh. Nah, terus di mana tuduhan bilang saya menyangkal esensi Bapak itu. Yang saya menyangkali, saya tidak mau pakai, saya tolak. Pemakaiannya karena terlalu dikultuskan, terlalu diberhalakan. Istilah, istilah teritunggal itu. Dan, ungkapan-ungkapan tiga pribadi yang terlalu multi tafsir, yang terlalu diekspos. Tidak usahlah bicara-bicara tiga pribadi. Karena secara literal tidak ada kata tiga pribadi di dalam Alkitab. Makanya saya bilang, usulan saya ke sinode lama saya. Untuk supaya merevisi siapa, redaksi pengakuan iman itu. Bukan menghilangkan esensinya. Tidak. Saya cuma bilang, alangkah bagusnya. Misalkan, bagian pertama dikatakan. GBI berpercaya kepada Alkitab sebagai kitab suci. Segala tulisannya diilhamkan Allah. Terus yang kedua, percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Mustinya cukup di situ saja. Tidak usah dimasukkan kata, yaitu Allah teritunggal, tiga pribadi, Bapak, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Nah, itu kita terjebak pada konsep teologis yang kita tidak bisa bertanggung jawabkan. Tanda kutip ya, menurut pandangan saya. Lalu bicara kristologinya ke bawah, dan seterusnya. Saya sebenarnya cuma mengusulkan supaya adaptasi literal saja kepada Alkitab yang ada saat ini. Yang menjadi pedoman kita. Ya, dengan istilah itu. Jadi, itu betul-betul branding jahat, Pak. Untuk apa? Untuk mencuri perhatian. Yang tadi Bapak bilang semua itu. Masa sih perburuan subscriber secara licik begitu. Mana ada Roh Kudus pimpin kalau dengan kelicikan seperti itu. Betul. Ya, jadi memang GPI sendiri itu sabelian, Pak. Saya berani jamin itu GPI itu bukan terintarian, Pak. Itu perspektifnya, Pak Paul. Oh, bukan, Pak. Itu tunjukan sudah saya buktikan. Begitu dia bilang matahari dan hangatnya, si Rubin Andi bilang begitu. Ini kan ketuanya GPI, kan? Berarti itu sabelian, sudah. Langsung. Ya, maksud saya, Pak, selagi organisasi itu tidak mengklaim dirinya aliran-aliran apa, sabelian, Aryan, apa segala macam, kita nggak usah branding mereka. Gitu loh maksud saya. Ini channel Nabi ke-26 tugasnya memang uji emisi kadar Trinitas, Pak. Tertawa jahat. Oke, yang ketiga. Oke, jadi jelas ya. Yang ketiga. Ini Pak Sortewu. Pak Sortewu, masih nyanyi Bapak engkau suci baik nggak? Saya itu kena copyright berapa kali, Pak. Karena soal menyanyian kesukaan saya. Betul, betul. Engkau Bapak yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Saya nggak tahu kalau kena copyright di sini. Ya, soalnya jangan panjang kena copyright, Pak. Betul, Pak. Ini ada yang bertanya diri, barusan diri ini. Coba tolong tanya, Pak. Yoswatewu, apakah Bapak Yoswatewu berdoa-doa Bapak kami? Oh iya, itu tadi. Nah, terima kasih teman-teman mengingatkan. Katanya Pak Tew menolak doa Bapak kami. Liturgi saya, Pak, menjelang doa berkat. Itu selalu saya katakan begini. Tuhan, biarlah engkau menyandengkan telingamu kepada setiap doa yang dinaikkan oleh umatmu. Baik di rumah-rumah mereka, di perjalanan hidup mereka, maupun di rumah ibadah saat ini. Dan kami sempurnakan segala ibadah dan doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sepenuhnya sampai habis baru pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Saya mau kasih tahu rahasianya, Pak. Jujur, Pak. Pak, MBM dengan deking gadis tidak hafal doa Bapak kami. Wah, luar biasa. Kok bisa, Pak? Banyak itu dalam aru terakhir. Mereka berusaha keras menghafal itu, karena selama ini makanan tidak hafal. Itu kalau dikecari pun, bukannya itu doa wajib. Pak, kalau terakhir, Pak. Itu beda bahasan teologi dengan lafalan liturgia. Beda, Pak. Gila juga, Pak. Wah, kalau dia anjarnya bisa temun. Gak bisa, Pak. Iya, makanya tertawa jahat itu perlu ya. Supaya itu untuk menghindari fituran dari si jahat. Itu salah satunya mungkin, Pak Tewu. Terlalu banyak berapologit. Jadi sampai doa yang diajarkan oleh Yesus saja sampai lupa. Sampai 14-nya, Pak Enro saya ralat, Pak Enro. Mereka tidak berapologit. Mereka berteologi. Berapologit itu diarahkan keluar, Pak. Yang tidak bisa. Kalau kita bicara, ini kalau main bola, Pak. Kita menangkis serangan lawan dari luar, Pak. Kita ini satu tim Kristen, Pak. Iya, kalau dia mengikuti kolit gawang sendiri. Kalau di gawang sendiri, Pak. Pastor Zhang sama Pastor Yosua ini saya ada pertanyaan. Apakah itu betul tidak? Cuma Francis, dia sudah mengatakan dalam bahasa Itali, dua bapak kami ada yang dirubah. Yaitu jangan bawa kami ke dalam percobaan itu. Jadi dia ubah. Jangan biarkan kami jatuh dalam percobaan. Apakah LAI akan mengikuti itu atau tidak? Sudah diusulkan. Kami sendiri sudah mengusulkan itu, Pak. Sudah berapa tahun lalu. Itu kan usulannya harus akademik. Lalu, karena tidak mungkin orang perorangan bisa usul ke Lembaga Alkitab Indonesia, lalu kemudian sekonyong-konyong dirubah. Dan durasi waktu untuk perubahan revisi bagi Lembaga Alkitab Indonesia demi penyempurnaan redaksional, Pak. Itu antara 15 sampai 30 tahun. Sesuai dengan kebutuhan, Pak. Jadi tidak sekonyong-konyong. Makanya nanti ada revisi tahun berapa, penerbitan terjemahan baru, dan seterusnya. Nah, seperti itu, Pak. Sudah dimasukkan, Pak. Saya sendiri kadang-kadang bergantian kalau menggunakan doa itu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Biasa kadang-kadang, kalau orang tanya bagaimana? Saya lebih cocok dengan janganlah membiarkan kami ke dalam pencobaan. Iya. Sebenarnya lebih tepat membiarkan, karena itu artinya retorikal. Tapi, Pak. Gramatikal itu retorikal. Kalau kita masih seperti itu, ya sudah kita ikuti saja dengan pemahaman yang benar di dalam keyakinan kita. Karena kan kita mesti pegang itu, Pak. Itu termasuk fitnah jahat terhadap Paus Francis itu. Ini idola saya itu, Paus Francis itu. Jangan lebih fitnah. Dia sudah mengatakan dalam bahasa Itali sudah dirubah menjadi jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Memang menurut saya itu tepat. Karena itu retorikal. Iya, retorikal. Jadi, jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan yang benar. Hampir minum saja, sampai minum saja. Tapi, janganlah membawa kami. Masa alam membawa kita dalam pencobaan sih, ya. Sebentar. Kita balik urutan lagi ya. Kita balik urutan dulu ya. Sekarang Pastor Yosua Tewu itu dibaptis umur berapa, Pak? Usia berapa waktu dibaptis? Saya baptis kecil saya alami, Pak. Usia berapa itu waktu itu? Oh, saya enggak tahu. Waktu saya bayi. Baptis anak ya. Baptis anak-anak. Baptis anak-anak di babetis. Baptis tradisi ya. Lalu dibaptis lagi lahir baru dibaptis lagi. Saya punya baptisan lengkap, Pak. Jadi, kalau sorga tanya baptisan apa? Semua saya kasih sertifikatnya. Saya kasih muncul semua. Jadi, pasti saya enggak ditolak sorga itu. Kalau baptisan menjadi syarat keselamatan. Bukan, bukan. Artinya yang baptis itu terakhir dibaptis di mana? Terakhir. Nah, yang terakhir baptisan di mana itu? Boleh saya tahu pertanyaan ini mengarah ke mana dan ke apa? Gini loh. Pastor Tewu kan waktu mau jadi pendeta GBI kan harus dibaptis di sebuah gereja yang pembaptisannya harus diselam gitu kan. Kalau enggak kan enggak boleh. Baptisan anak. Kalau enggak bisa di berita GBI. Kalau cuma baptisan anak doang kan enggak boleh. Baptisan anak dan baptisan dewasa sudah saya alami, Pak. Sudah semua saya lakukan. Nah, waktu dibaptis terakhir itu. Yang terakhir kali dibaptis itu kan di gereja mana? Yang terakhir kan di GBI biasanya. Oh enggak. Saya sudah dibaptis. Saya memberi diri saya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh seorang teman pendeta yang berkeluarga negara Amerika tapi tinggal di Indonesia. Jadi itu saja dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara selam. Di, tapi bukan iklu. Waktu masuk itu sertifikatnya enggak ada mana boleh apa jadi pendeta GBI? Mbak A, masa enggak bisa Pak? Saya punya semua dokumentasi lengkap. Nah, mungkin dong. GBI bukan gereja kacang-kacangan, bukan gereja apa-apa. Oh, makanya. Jadi dibaptisnya enggak di dalam nama Bapak anak roh kudus ya. Cuma dibilang nama Yesus saja begitu ya. Ya, panjang kalau kita mau bahas itu, Pak. Bukan, saya enggak mau mempersahakan benar-benar salahnya. Jadi begini. Saya kan selalu bilang bolak-balik. Saya waktu dibaptis dulu selalu di dalam nama Bapak anak roh kudus yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian ada orang berkata, saya ini ngatain bahwa Trinitas sesat. Nah, saya bilang kalau saya ngatain Trinitas sesat, saya dibaptis di gereja Trinitas nih. Kalau saya bilang Trinitas sesat, maka saya harus dibaptis ulang. Nah, Pastor Tewu itu dulu dibaptis di gereja Trinitas apa di gereja Esa, apa di gereja Warnes, atau di gereja apa gitu loh. Gini aja, saya kasih tahu redaksi surat baptisan yang saya terima itu bunyinya begini, telah dibaptis di dalam nama Bapak anak, dan roh kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sama dong kita. Sudah selesai itu aja. Ya udah, itu aja. Saya cuma mau itu-itu doang. Itu lupa. Artinya, itu kan dibaptis di dalam nama Trinitas kan. Bagi orang Trinitas. Sebentar, sebentar. Itu pengistilahan. Itu, itu, itu kita sih nggak, kita nggak urusan itu. Yang urusan itu adalah orang-orang takar Trinitas ini. Yang disebut takar itu kan. Nah, jadi, oke lanjut nih Pastor Ben. Mana nih Pastor Ben, udah tidur nih. Silahkan. Masih, masih balang kok. Selamat malam Pastor Joswatew. Selamat malam, Pak Ben. Nah, nih, favorit saya nih hambanya nih. Wah, leluh ya. Kedua-duanya nih. Ini bener-bener banteng nih. Pastor Paul, Pastor Joswatew. Pastor Joswatew. Ya. Ada beberapa pertanyaan saya, Pak. Bapak? Apakah setelah Bapak dikeluarkan yang tepatnya, Pak ya? Dikeluarkan dari GBI. Siapa bilang saya dikeluarkan, Pak? Atau Bapak mengundurkan diri atau Bapak mengundurkan diri? Jangan-jangan alternatif. Apakah saya mengundurkan diri tidak dikeluarkan? Kalau saya mau bertahan, bisa. Kita tangkap berarti, Bapak, mengundurkan diri, Pak ya. Mengundurkan diri itu sudah jelas, Pak. Dokumentasi video saya jelas kok di hadapan semua pimpinan Sinode. Jadi jangan, ini bisa jadi branding jahat lagi. Ini klarifikasi dulu yang jelas. Karena memang isunya di luaran, Pastor Joswatew ini dipecat dari GBI lho, Pak. Serius, Pak. Ya itu orang latah, Pak, yang tidak lihat dokumentasi video YouTube, Toh. Tetapi waktu itu kan sebetulnya Pastor Tewi yang ujuk-ujuk maju ke Majelis Pusat dan mengundurkan diri ya. Iya, saya sudah mempersiapkan surat pengunduran diri, kalau opsi saya ditolak, itu saja. Tapi kalau opsi saya diterima, saya bertahan. Ya, lihat baik-baik video saya dong. Jadi, Pak Ben, Pastor Ben, kalau bicara saya dikeluarkan, saya dipecat, saya tolak pernyataan itu. Karena itu bisa jadi branding kebenaran lagi. Fitna jahat lagi. Kita tangkap. Jadi, kita tangkap. Itu fikir, Pak, yang berarti, Bapak, mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Bagus ini ya. Untuk ngomong ya, untuk Pastor Ben ngomong loh. Kalau enggak, ini kita kan enggak keluar loh ini. Ya, karena beliau favorit saya, Pak. Jadi, beliau juga kalau saya salah-salah ngomong ya. Setelah Bapak mengundurkan diri tepatnya, apakah Bapak akan mendirikan sebuah lembaga lagi, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak sedikit perlu Bapak klarifikasi. Ketika Bapak panggil Egi Sujana menjadi narasumber pada waktu itu ya. Itu dikomentari juga sama Rudy Yohanes, sama sang debater. Bahwa seolah-olah Bapak disitu kok enggak seperti banteng gitu, Pak. Padahal Egi Sujana itu bilang bahwa agama yang benar-benar diakui di Pancasila, ya tidak ada selain Islam gitu. Padahal di tempat-tempat Bapak di tempat yang lain itu Bapak begitu, dalam tanda petik, Bapak begitu sadis ya. Membongkar semua, kalau istilah pastor favorit saya ini kebiadapan. Tapi buat saya, dalam tanda petik lah gitu ya. Saudara kita muslimkan gitu ya. Tapi kenapa? Seolah-olah Bapak disitu melembut ya untuk menghadapi seorang Egi Sujana yang sedemikian buat saya sangat-sangat provokator ya, provokatif di dalam sebuah argumen-argumen apakah dia di media mainstream gitu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak Tenggung. Soal Egi Sujana, waktu saya undang. Pertama, itu sifatnya saya undang beliau menjadi narasumber, bro, Pak Pastor Ben. Sebagai undangan narasumber, kita mesti hormati dong. Kita harus berbicaranya juga santun. Nah, beda diplomasi, beda ketika kita berbicara dalam dialog seimbang antar pakar, Pak. Gitu loh, dengan kita debat seperti di tahun 2014, 2016, dan 2018 yang tidak terekspos, yang 2018, 2014, 2016, saya debat bisa diekspos, tapi bukan saya yang ekspos, mereka yang ekspos. Nah, itu beda sekali konteksnya, Pak Ben. Dan itu saya berhadapan dengan mu'alaf, Pak. Saya udah bilang, saya kalau berhadapan dengan mu'alaf, saya nggak pernah lembek, Pak. Gitu loh. Tapi kalau berbicara dengan Islam sejati, Islam yang belum pernah jadi mu'alaf, bukan dari mu'alaf, Pak. Itu saya harus tetap hormat, Pak. Karena pertoleransi. Kalau kita bicara ada rambu-rambu toleransi, perbedaan antar agama itu, lintas agama. Di sini saya berbeda, Pak. Tapi saya tidak kurang, istilahnya kurang tegas. Tidak, Pak. Saya sangat tegas, tapi dengan cara yang well-educative dong. Malu kita nanti kalau kayak preman, ribut-ribut, berantem kayak MYM, berteriak-teriak, didebat. Itu kan videonya kelihatan sekali. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Pak. Jadi karena Rudy Yohanes, sang debater itu agak kepanasan. Saya nggak diberi panggung pada waktu itu, padahal saya ingin berdebat sama beliau gitu. Itu perlu di, ini juga, Pak, diluruskan, Pak. Bagi saya, anak-anak seperti Rudy Yohanes, bukan saya bilang, ini sama sekali tidak berusaha menyembungkan diri, Pak. Orang tahu, Pak, kebebalan, kita mau bicara apa saja nggak masuk, Pak. Percuma. Orang-orang seperti itu sudah punya patokan kepalanya, hanya dia yang benar. Itu orang bebal nggak bisa diajak bicara, Pak. Ngapain mau diajak bicara orang bebal? Makanya orang salah paham, Pak, Paul. Mereka pikir, saya sombong nggak mau masuk di channel-channel. Nah, channel, saya mau kasih tahu ada channel siapa, saya lupa itu. Baru 40 subscribernya, Pak. Saya diundang, saya datang, Pak, saya masuk, saya bicara, Pak. Nggak tahu, nggak kelihatan sekarang itu, anak itu. Di beberapa tempat, Pak, saya bukan soal mau pilih pilih. Bukan. Kalau orang yang mengundang saya, Pak, rumah yang mengundang saya, siapapun dia untuk bertanya, anak-anak, bukan hamba Tuhan, apa saja. Asal dia mau undang saya secara baik-baik untuk minta penjelasan. Saya dosa, Pak, kalau nggak masuk, Pak. Nggak bicara. Tapi kalau sudah niatnya jelek, Pak. Ngapain, Pak? Saya mau urusin yang begitu. Ini buang waktu. Benar. Contoh ya. Jadi saya bedakan antara Islam sejati dengan mu'alaf, Pak. Karena, ya itu, kalau Islam sejati salah paham terhadap kekristenan, ya biasa, Pak. Tapi kalau mu'alaf, bukan salah paham. Memang dia dramatisasi untuk membangun kebencian. Memang ada niat. Nah, itu harus dihabisin. Kalau saya sih begitu. Betul, betul, betul. Itu pola berdebat saya, Pak. Dan ya udahlah, terserah aja. Pak Yasu Atewi ini kurang ganteng. Nggak tanya di tanpa, nggak masuk sorga.